Berawal adanya laporan dari korban atas nama Haririk yang mengaku menjadi korban penipuan unit reskim Polsek Tarakan Barat berhasil mengamankan dua pelaku berinisial MA dan GM yang diduga mengaku sebagai seorang polisi dan pengacara. Wakap Polsek Tarakan Barat Ibda Jumadi mengatakan modus yang dilakukan kedua pelaku menyamar menjadi seorang polisi dan pengacara dan mendatangi korban di rumahnya pada minggu 10 Oktober lalu. Salah satu pelaku yang mengaku sebagai polisi mengancam korban akan membawanya ke kantor polisi karena diduga membeli mesin las dari hasil pencurian. Sehingga keduanya meminta uang senilai 3 juta rupiah kepada korban agar tidak dibawah ke kantor polisi. Atas ancaman tersebut, korban yang merasa takut dengan kedua pelaku akhirnya memberikan uang yang diminta. Namun, usai memberikan uang tersebut, korban lantas melaporkan keduanya atas tindakan penipuan karena mengetahui bahwa pelaku bukan seorang polisi dan seorang pengacara. Ketika pelapor berada di rumah, pelapor kedatangan tamu sebanyak dua orang. Kemudian setelah ditanya mengaku salah satu orang sebagai anggota polisi. Sedangkan satunya lagi mengaku sebagai pengacara. Kemudian terlapor CS meminta uang sebesar 3 juta. Dan mengancam pelapor akan menjemput pelapor besok pagi dengan mobil patroli apabila pelapor tidak memberikan uang tersebut kepada terlapor CS. Karena merasa ketakutan, akhirnya pelapor menuruti perintah terlapor dan menyerahkan uang tunai sebesar yang dimaksud. Kanit Reskrim Polsek Trakan Barat Aibtu Sudiyono mengatakan, kedua pelaku diamankan di rumahnya tanpa ada perlawanan. Dari penggeledahan kepada salah satu pelaku ditemukan adanya kartu pers dan seru tugas pers yang ternyata setelah ditelusuri medianya merupakan media fiktif atau tidak terdaftar. Adapun uang hasil penipuan sebesar 3 juta rupiah sudah habis digunakan kedua pelaku untuk kebutuhan sehari-hari. Dari pengakuan kedua pelaku, modus yang dilakukan keduanya baru pertama kali dilakukan. Nah kalau media ini ada penelusuran juga nggak Pak? Apakah benar ini media betul atau nggak? Kita udah ditanya kepada teman-teman ya, media ini dan sebagainya, tarakan udah nggak ada. Enggak ada ya? Mintip pasti ini ya. Nanti kita ketahui lagi lagi. Lalu kita mengusahkan dulu ke 3 juta panjang. Janganuri Yansyah mengaporkan. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa.